Yo, what's up guys, back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue pengen ngebahas sebuah device yang akan fungsional banget buat kalian yang punya lebih dari 1 host komputer atau maksimal 2 host komputer lah yang pengen kalian koneksiin secara langsung yang ada di desktop setup kalian. Dan langsung aja ini dia, Ugreen USB Share Switcher. Oke, jadi Ugreen USB Share Switcher ini atau Share Switcher Box ini sebenarnya adalah sebuah device yang memungkinkan kalian buat mengkoneksikan peripheral kalian ke lebih dari 2 devices. Jadi misalkan kalian punya lebih dari 1 atau 2 devices atau maksimal 2 devices dan kalian pengen koneksiin ke 2 komputer tapi kalian nggak pake device peripheral kayak misalkan Logitech K380 atau K480 yang emang support multi-devices device ini bisa jadi merupakan salah satu solusi yang bisa kalian pake dengan harga yang menurut gue juga cukup terjangkau. Untuk varian warnanya dia juga cuma ada satu varian warna, warna hitam dan untuk harganya sendiri dia dibanderol dengan harga sekitar Rp160.000 sampai dengan Rp180.000. Oke, dan seperti biasa sebelum gue mulai video kali ini jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo caranya gimana dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe ya dan kalau video ini bermanfaat bisa langsung kalian share juga ke teman-teman kalian. Dan langsung aja ini dia, Ugreen USB Share Switcher. Oke, jadi Ugreen USB Share Switcher ini merupakan sebuah device yang secara desainnya juga cukup simple dan nggak terlalu banyak pernak-pernik cuman rasanya dari tim R&D-nya nggak terlalu menginvestasikan duit lebih banyak buat desain dari produk ini karena menurut gue secara define ini nggak ada estetik-estetiknya sama sekali. Device ini bisa dibilang lebih ke arah fungsionalnya aja. Jadi kalau kita lihat di bagian desain, bagian depan dia pakai bahan glossy dengan tulisan Ugreen more for you, terus ada angka 1 dan 2 yang nantinya akan jadi indikator dia kekoneksi ke device nomor 1 ataupun device nomor 2. Lalu di bagian bawah disini juga cuma ada 4 buah rubber fit dan juga ada tulisan 2 in for out sharing switch box. Terus di bagian atas ini ada 2 USB port, 1 dan 2 yang mengindikasikan dia akan bisa dikoneksikan ke 2 buah host. Terus disini juga ada in 5 volt, jadi kalau misalkan kalian perlu power tambahan kalian bisa koneksikan ke kabel micro USB yang ada disini. Oke, terus lanjut di bagian belakang, disini dia ada 4 buah USB dan ini USB type A semua yang bisa kalian koneksiin ke device ini. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke build quality dari Ugreen USB share switch box ini. Secara build quality menurut gue device ini biasa aja ya buat price tag di Rp160 sampai dengan Rp180 ribu. terbuat full dari bahan plastik dan juga ini untuk bagian plastik depan, samping, belakang. Ini semuanya pake bahan glossy, jadi rasanya kalau baret bakal langsung keliatan. Cuman disini untuk bagian USB port dia pake bahannya itu bahan plastik doff jadi kayaknya dia pake bahan plastik doff ini biar kalau misalkan dikoneksikan itu nggak terlalu keliatan kalau misalkan nggak sengaja ke baret seperti itu. Oke, terus kalau misalkan device ini jatoh, kalau bisa jangan sampai jatoh karena menurut gue ini ketika gue coba ketok-ketok, ini bahannya cukup bisa dibilang sangat kopong. Jadi kalau misalkan jatoh, ya ini sangat rawan pecah untuk plastiknya menurut gue. Seperti itu. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke fungsi dari Ugreen USB switch box ini. Oke, pertama-tama disini gue bakal koneksiin 2 buah host 1 dan 2 ini ke komputer gue. Cuman sebenernya secara desain-wise ini gue agak sedikit bingung kenapa dia bikinnya kayak gini. Jadi ini kalau kita lihat di atas ini 2, 1. 2 duluan baru 1. Terus kalau kita lihat disini, dia angkanya 1, 2. 1 duluan baru nomor 2. Jadi kayak agak kebalik gitu dan mungkin akan bikin kayak orang bingung gitu pas lagi mengkoneksikan. Kayaknya gue udah koneksiin ke nomor 1, tapi ternyata dia mengkoneksikan ke USB port nomor 2. Seperti itu. Sekarang kita bakal coba langsung koneksiin ke device-device. Gue ini, jadi gue udah nyiapin 2 laptop dan juga 1 ponsel buat kita coba koneksikan. Oke, disini gue udah ada 2 buah kabel USB Type-A yang sebenernya juga dapet dari pembeliannya. Dan ini kabel USB Type-A-nya juga menurut gue lumayan tebel ya. Jadi ya ini kayaknya cukup oke juga untuk kualitas kabelnya. Disini gue bakal coba koneksikan. Untuk yang nomor 1, gue bakal koneksiin ke komputer di sebelah kiri gue ini. Dan untuk yang nomor 2, gue koneksikan ke komputer di sebelah kanan gue. Oke, ini langsung gue colok kabelnya. Dan disini udah gue colok. Terus sekarang gue bakal colokin ke komputer gue yang satu lagi. Oke, dan ini juga udah langsung tercolok. Disini gue juga bakal ngetest pake USB Logitech yang pake dongle wireless. Jadi tinggal gue colok kesini. Dan ini mesti dia udah connect ke device nomor 1, yaitu komputer disini. Terus secara kita tau indikator dia koneksi ke komputer yang mana, itu gampang tinggal kita lihat aja disini dia nomor 1 atau nomor 2. Kalau nomor 1 berarti dia dikoneksikan ke host nomor 1. Dan kalau nomor 2, berarti dia dikoneksikan ke host yang nomor 2 ini. Ini kebetulan suaranya agak kecil. Coba kita gedein. Ini gue pindahin ke nomor 1. Dan ternyata disini juga gak ada suara, oke. Nah itu ada suara, dia ke disconnect di komputer ini dan terconnect di komputer ini. Dan ini kalau misalkan mouse-nya gue gerakin, dia langsung bakal kebaca di komputer gue yang ada disini. Terus misalkan ini gue pindah ke nomor 2, disini dia bakal disconnect dan disini mouse gue bakal langsung ke detect disini. Jadi secara fungsional ini cukup fungsional banget. Kalau emang ternyata kalian punya peripheral-peripheral yang dia cuman support 1 devices gitu kan. Akan agak ribet kalau kalian mesti nyebutin wireless dongle-nya tiap kali kalian mau pindah device. Atau kalian nyebutin kabel tiap kali kalian mau pindah device. Terus sekarang mungkin ada yang bertanya-tanya, kira-kira bisa gak sih kalau dikoneksikan ke ponsel Android yang emang sebenarnya kan support kayak pake mouse gitu atau pake USB yang lain. Ini bakal langsung gue cobain. Disini gue pake converter. Ini langsung gue cabut aja dari komputer 1 dan gue colokin ke sini. Terus gue koneksikan ke ponsel gue ini. Oke, dan ini udah dikoneksikan. Cuma, oke. Nah ini udah gue coba koneksikan, gue taruh disini nih. Ini masih di USB port nomor 2, sekarang gue ganti ke nomor 1. Di ponsel ini. Dan disini untuk mouse-nya bakal ke detect kalau disini ada mouse gitu. Jadi secara fungsi, device ini bisa juga kalian pake buat gadget-gadget Android kalian yang udah support USB ya. Ngebaca data dari USB yang terkoneksi ke ponsel kalian. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke beberapa kekurangan yang gue rasain dari device ini. Yang pertama-tama, walaupun device ini merupakan sebuah device yang bisa nge-switch dari komputer 1 ke komputer 2. Cuma dari tadi gue selalu ngomong, ini lebih buat peripheral. Jadi gue sangat gak menyarankan kalian buat nyolokin hard disk ataupun card reader yang ada kartu SD card-nya. Ataupun kalian koneksiin flash disk. Kenapa? Karena kalau device-device tersebut kan sebenernya device-device penyimpanan data. Dan ketika misalkan tiba-tiba listriknya keputus, itu dia akan sangat rawan untuk si hard disk ataupun SD card atau media penyimpanan lainnya itu untuk koruk datanya. Jadi gue sangat gak menyarankan untuk kalian koneksiin hard disk ataupun media-media penyimpanan. Gue akan lebih menyarankan device ini buat kalian koneksiin device-device peripheral. Terus kekurangan yang kedua yang gue rasain dari device ini, yang gue kurang suka sebenernya adalah di kabel power-nya. Di sini untuk kabel power sebenernya gue lebih prefer buat dia dikasih USB Type-C. Kenapa? Karena emang sekarang kayaknya udah banyak yang pake USB Type-C. Dan micro USB itu menurut gue udah mulai menjadi kelangkaan lah gitu. Dan rasanya udah kurang future-proof. Jadi rasanya kalau dia pake USB Type-C itu akan lebih worth it lagi. Seperti itu. Oke, in conclusion pendapat gue mengenai device ini. Sebenernya device ini buat siapa? Ini buat kalian yang mungkin pake lebih dari satu devices atau dua devices di desktop setup kalian. Terus kebanyakan dari peripheral kalian itu gak support multi-devices. Jadi ya mungkin bisa jadi kalian pake keyboard mekanik gitu yang kabel yang cuman support satu koneksi lewat kabel. Atau misalkan kalian pake mouse kabel. Device ini akan sangat ngebantu kalian buat kalian pindahin dari satu device ke device lainnya. Cuman misalkan nih ya kalian udah punya kayak pake keyboardnya misalkan yang udah support multi-devices kayak Logitech K480 atau mouse-nya. Kalian pake Triathlon 720 ataupun MX Master 3. Ya rasanya device ini kurang perlu sih buat kalian pake gitu. Jadi kayak agak mubazir aja. Ini lebih buat kalian yang punya lebih dari satu devices atau maksimal dua devices yang peripheralnya itu hanya menggunakan wireless dongle ataupun kabel yang gak support koneksi kelebih dari satu devices. Seperti itu. Oke, gimana pendapat kalian mengenai Ugreen USB Share Switcher ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Caranya gimana dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Dan kalau video ini membantu jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Dan last but not least, see you on the next video. Bye-bye.